Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Zara Hafif kali ini kita mau membuat sebuah flash disk menjadi bootable Windows 10 jadi buat kalian yang kayak laptopnya lagi kena mungkin rusak Windowsnya ya sistem operasinya mungkin rusak atau apa karena virus segalanya harus install ulang gitu kan nah biasanya kan pakai kaset tuh ribet lah ya istilahnya kalau itu jadi enakan pakai flash disk jadi gimana caranya flash disk ini kita jadikan bootable Windows 10 gampang kita siapkan flash disk yang pertama kita colok aja flashdisk nya flashdisk saya ini 8gb habis dicolok langsung ke detek ya USB Drive jadi saya sudah siapkan folder Project Rufus dan ini adalah aplikasinya dan ini adalah apa namanya ya isofile Windows 10 versi 20 H2 ya ini udah saya lupa pokoknya inilah 64 bit ini saya download di apa websitenya Microsoftnya langsung totalnya 5gb sekitar 6gb sering dan kita langsung buka aja klik yes gampang caranya jadi mungkin kalian juga bisa nah disini langsung ke detek ya no label eh kita selamatkan sama VST yang kita masukkan tadi total 8gb oke mungkin buat kalian yang lagi masang VST sebanyak awas ketukar ya jadi disini boot selection disk or isofile atau se-image oke kita pilih ini karena kita pakai isofile kita selek kita cari file yang ini ya oke ini ya klik Open oke sudah masuk ya standar image option standar Windows installation nah untuk version partition skin ini biasanya apa ya itu lah ya kalian ini mau laptopnya tipe yang mana biasanya kalau tipe Ember itu tipe yang laptop laptop lama lah ya jadul nah yang GPT ini ini adalah tipe-tipe baru mungkin bios lah ya istilahnya bios baru ini bios lama nah gitu aja sih kalau Windows versi ini langsung ke detek partition scheme itu adalah GPT bisa di Google ya GPT apa ebr apa setelah saya itu oke kita pilih GPT dan sini juga langsung terdetek UAV, UAV itu BIOS terbaru ya buat yang belum tahu oke kita namakan volume labelnya ini aja nggak apa-apa apa aja yang penting bener dan kita pilih sini NTFS ya kita pilih default dan ready dan start kita tunggu selamat menikmati oke sudah selesai dan muncul peringatan you have just created a media that uses the ne 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 oke kita close ya ya berarti udah selesai nih kita cek coba Oh iya ia menjadi setupnya Windows 10 ya jadi kalau dicolokin ke laptop terus nanti pas di pencet tombol power langsung klik f8 apa f2 gitu biar ke bios kalau nggak salah f2 nah nanti pilih bootnya tuh ini Windows 10 jadi nanti otomatis akan masuk ke instalasinya Windows 10 oke jadi sekian gini aja video kita kali ini cara membuat crisis menjadi bootable Windows 10 ya sampai berjumpa lagi di video berikutnya saya Zara Nafiw wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe jika 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 j